Hai teman-teman selamat malam perkenalkan nama saya Revito Akbar dari kelas 7B Sekolah Penggerak SMPN Negeri 2 Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah disini saya ingin menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia dari Bapak Juprianto SPD sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Juprianto SPD yang telah memberikan tugas ini kepada saya disini saya ingin menceritakan cerita rakyat yaitu asal-usul pohon sabu dan palem disandur dari Wikipedia cerita rakyat asal-usul pohon sabu dan palem merupakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari provinsi Sulawesi Tengah Alkisah di daerah Dongdala Sulawesi Tengah hiduplah sepasang suami istri berserta anak laki-lakinya mereka tinggal di rumah tua yang terletak di pinggir utang dolo hidup mereka sangat miskin semakin lama suami merasa tidak bosan dengan keadaan mereka seperti itu akhirnya timbulah niatnya untuk membuka lahan perkebunan suami yang akan ditanami dengan berbagai jenis tanaman paulija dan sayur-sayuran suatu hati ia pun menyampaikan niat baiklah kepada istrinya di bagaimana kalau kita berkebun saja aku sudah bosan dalam hidup kita yang lebih-lebih saja ungkap sang suami alakas senangnya sang istri mendengar rencana suaminya ia merasa bahwa suaminya akan berubah dan tidak terus bermales-malesan bekerja bang kita mau kemana kita kan tidak punya lahan untuk berkebun tanya sang istri namun di besok abang akan ke hutan untuk membuka hutan dan menjadikan hutan tersebut terjadi lahan kita jawab sang suami hmm baiklah kalau begitu aku setuju deh kata sang istri sementara itu sang istri bersama anaknya menunggu keberadaan suaminya pulang terlalu jarang sehari sang suami datang dengan membawa berbagai macam buah-buahan untuk mereka makan pada saat malam nanti sang istri pun menyambut sang suami dengan penuh harapan bang gimana senyap abang sudah nemu tempat yang cocok untuk menjadi lahan perkebunan tanya sang istri wadih abang sudah membunuhkan segera tanya yang sebelum jawab sang suami kok ade mau tau dimana yang lantak lahan tersebut sang istri bertanya kemau taknya tidak jauh dari rumah kita jawab sang suami huh syukurlah kita tidak perlu memakan banyak waktu untuk kesana tapi ade mau nanya kapan abang membuka lahan tersebut tanya sang istri kembali kalau dengan arah tidak melintang abang yakin besok akan memulainya jawab sang suami dengan penuh keyakinan besokan harinya sang suami kembali lagi ke hutan dan dia lagi dan lagi duduk termenung di hutan tersebut alah kekecewanya sang istri karena lahan perkebunan yang diharapkan tidak terwujud sang istri dengan tidak menerima kelakuan suaminya tersebut sang istri segera berlari ke hutan sambil menangis sesampainya di rumah sang suami ayo anakku kita susu ibumu ke hutan ajak sang ayah sambil menarik tangan anaknya sesampainya di tengah hutan tidak jauh dari hadapan mereka terlihatlah sang istri berada di tengah kelaga tubuhnya sedikit-tengih sedikit menjelma menjadi pohon sagu melihat peristiwa itu ayah dan anak itu pun segera berlari mendekati kelaga pertama akibat buruk dari sifat malas bekerja sifat ini ditunjukkan oleh sikap dari pelaku perilaku sang suami yang suka menunda-nunda melakukan pekerjaannya akibatnya dia dan keluarganya senantiasa hidup miskin dikatakan dalam tunjuk Ajar Melayu sekian cerita dari saya mohon maaf ada banyak kesalahan kata pada cerita saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih